Pantai adalah salah satu keajaiban alam yang cantik, dan pantai biasanya dijadikan wisata alam bagi orang-orang, dan pantai juga memiliki cerita rakyat atau mitos tersendiri. Dan inilah 5 mitos pantai selatan yang terkenal di Jawa, versi X-Men. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. 1. Ilmu yang dimiliki Nyi Roro Kidul Mitos pantai selatan tentang Nyi Roro Kidul, digambarkan sebagai seorang wanita yang cantik jelita dengan pakaian berwarna serba hijau. Cantiknya Nyi Roro Kidul dianggap sebagai ilmu pelet untuk memikat hati lawan jenisnya. Ilmu pelet ini berguna untuk menghilangkan kesadaran seseorang agar ingatannya hanya kepada orang yang memeletnya, sehingga orang tersebut akan benar-benar jatuh cinta. 2. Larangan menggunakan pakaian warna hijau Selanjutnya cukup dikenal oleh masyarakat, yaitu terkait mitos pantai selatan yang tidak boleh menggunakan pakaian warna hijau. Banyak orang yang percaya, jika peraturan tersebut dilanggar, maka orang yang memakai pakaian warna hijau akan terseret ombak pantai. Karena hak tersebut, jarang sekali melihat orang yang bermain di pesisir pantai menggambar pakaian warna hijau. Sebab warna hijau dipercaya sebagai warna kebesaran dari Nyi Roro Kidul. 3. Penguasa Pantai Selatan dan Keturunan Raja Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa pantai selatan, hingga kini merupakan seorang keturunan Raja Air Langga dari Kahuripan. Ada juga yang menganggap Nyi Roro Kidul adalah keturunan dari Raja Kediri Jayabaya. Namun, kepercayaan dari banyak orang tentang asal-usul Nyi Roro Kidul yaitu seorang puteri berparas cantik dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. 4. Penguasa Seluruh Pesisir Pantai Selatan Jawa Memang mitos Pantai Selatan dari Jawa bagian timur hingga barat dipercaya sudah dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Pusat Kerajaan Nyi Roro Kidul ada di Pantai Parangkusumo. Dari masyarakat setempat, sering melihat sosok gaib sang ratu yang menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencananya. 5. Sebagai gerbang gaib antara dunia, Selain Pantai Parangkusumo sebagai pusat kerajaan, pantai ini dianggap pintu gerbang antara dunia manusia dengan alam gaib. Dalam dunia tersebut, ada kerajaan besar Nyi Roro Kidul. Untuk bertemu Nyi Roro Kidul juga bisa melewati gerbang ini dengan kekuatan spiritual, meskipun jarang yang bertemu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!